Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 21 Manasheh, Raja Yehuda Manasheh menjadi Raja Yehuda ketika ia berumur 12 tahun. Ia memerintah selama 55 tahun di Yerusalem. Ibunya bernama Hefzibah. Ia seorang raja yang jahat dalam pandangan Tuhan. Perbuatannya sama seperti bangsa-bangsa yang telah disingkirkan Tuhan dari hadapan bangsa Israel. Ia membangun kembali tempat-tempat penyembahan di puncak-puncak bukit yang telah dihancurkan oleh Hizkiah, ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal dan membuat patung Dewi Asherah yang menjijikan itu. Sama seperti perbuatan Ahab, Raja Israel. Ia juga mendirikan mezbah-mezbah untuk Dewa Matahari, Dewa Bulan, Dewa Bintang, dan menaruhnya bahkan di dalam Baid Allah. Tempat kediaman nama Allah yang kudus di kota Yerusalem. Ia mempersembahkan salah seorang putranya sebagai kurban bakaran di atas mezbah berhala itu. Ia menggunakan ilmu tenung serta ramalan, juga suka memanggil arwah dan tukang sihir. Tuhan murka terhadap dia, karena ia melakukan apa yang jahat dalam pandangannya. Manasya juga menaruh patung Dewi Asherah yang menjijikan itu di dalam Baid Allah, tempat yang dikatakan Tuhan kepada Raja Daud dan Raja Salomo demikian. Di dalam rumah ini dan di kota Yerusalem ini yang telah kupilih dari antara segala kota suku bangsa Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Apabila umat Israel setia menaati segala ketetapanku yang disampaikan kepada mereka melalui Musa, maka aku tidak akan membiarkan mereka dibawa keluar lagi dari tanah pusaka yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan Tuhan. Manasya menganjurkan mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang bahkan lebih besar lagi daripada yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, yaitu bangsa-bangsa yang telah ditumpas Yahweh di depan bangsa Israel. Beginilah Tuhan berfirman melalui para nabinya. Karena Raja Manasya telah melakukan segala perbuatan keji ini yang lebih jahat daripada perbuatan orang-orang Amori yang dulu tinggal di negeri ini dan ia telah menyebabkan bangsa Yehuda menyembah berhala, maka Tuhan Allah Israel berfirman, Aku akan menimpakan kepada Yerusalem dan Yehuda suatu malapetaka, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan merasa ngeri. Aku akan mengenakan tali pengukur kepada Yerusalem sama seperti yang telah kukenakan kepada Samaria, kepada keluarga Ahab. Aku akan menghapus Yerusalem sama seperti orang menghapus air pada piring, lalu dibalikkan. Aku akan menolak juga sisa yang sedikit dari umatku ini dan aku akan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi tawanan perang dan jarahan. Karena mereka telah melakukan perbuatan yang sangat jahat dalam pandanganku dan telah membangkitkan murkaku sejak aku membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai sekarang ini. Selain membawa bangsa Yehuda kepada penyembahan berhala, suatu hal yang sangat dibenci Tuhan, Manashe juga melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang yang tidak bersalah, sehingga kota Yerusalem penuh dengan mayat. Selanjutnya, riwayat hidup Manashe, apa yang dilakukannya, dan dosa-dosanya, dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Setelah meninggal, ia dikuburkan di taman istananya, yaitu Taman Uza. Amon putranya, menjadi raja baru menggantikan dia. Amon, Raja Yehuda Amon menjadi raja Yehuda ketika ia berumur 22 tahun. Ia memerintah selama 2 tahun di Yerusalem. Ibunya bernama Mesulemet, anak harus dari Yodbah. Ia seorang raja yang jahat dalam pandangan Tuhan, sama seperti Manashe, ayahnya. Perbuatannya jahat, sama seperti ayahnya. Ia menyembah berhala-berhala yang disembah ayahnya, dan meninggalkan Tuhan, Allah Nenek Moyangnya. Ia tidak mau menuruti perintah Allah. Lalu para pengawalnya, mengadakan komplotan untuk memberontak terhadap dia dan berhasil membunuh dia di istananya. Tetapi rakyatnya, menumpas semua anggota komplotan pembunuh raja itu, dan menobatkan Yosiah, putra Amon, menjadi raja Yehuda yang baru, menggantikan dia. Selanjutnya, riwayat hidup Amon, dan apa yang dilakukannya, dicatat dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda. Setelah meninggal, ia dikuburkan di taman Uza. Yosiah, putranya, menjadi raja baru, menggantikan dia. Terima kasih telah menonton!